Seorang menteri pertahanan yang baik Itu harus bertanggung jawab Kepada rakyatnya Broker-broker pengadaan persenjataan itu Membuat pengadaan Aos senjata itu dimarkup Terjadi penyimpangan, terjadi korupsi Sehingga harganya mahal Saya cinta tanah ingir, ingin bangun nasionalisme Menurut saya Sejak omnibus lu perdahanan pertahanan Itu hanya sebatas jargon aja Open Table Kita ketemu lagi Kali ini kita sama Bang Al Yang udah gak asing juga di forum ini Di sesi kali ini Kita sebetulnya mau ngomongin hal yang Mestinya udah kita lewat lah, udah kita lupakan Udah lewat dari satu minggu bang Debat ketiga kemarin dengan tema pertahanan Hubungan luar negeri dan lain sebagainya Sebetulnya kita udah harusnya udah move on gitu ya Cuma kayaknya Pak Prabowo Masih ngerutu dimana-mana Masih jengkel aja nih udah lewat dari satu minggu Masih marah-marah aja Ngomong-ngomong Nah kemarin juga ada banyak hal lucu menurut gue Dari debat itu Bang Al kemarin terlibat perdebatan yang Sebetulnya gak sengit tapi lucu Di TV One kalau gak salah Bang ya Sempat debat sama tim Prabowo Bang Daniel itu Nah ini akhirnya memperdebatkan Debat kusir Bang jadinya ya Soal mana rahasia negara Soal apa Personal Soal macem-macem lah Itu jadi debat kusir aja betulnya kemarin Nah ini kita mau tanya sebetulnya Kita mau agak inilah Ngeliatnya agak lebih luas ketimbang soal debat itu Debat Mau dibilang rahasia atau enggak Ini soal pertahanan negara Faktanya adalah KPU mengangkat itu sebagai tema debat Salah satu tema debat Kan pertahanan gitu Bang ya Artinya ini sesuatu yang penting Sebetulnya Sebetulnya Kenapa ini jadi salah satu tema yang esensial sih Bang Soal debat presidensial ini Soal pertahanan ini Ya terima kasih Saya menikmati debat kemarin Meski ada yang merasa tak menikmati Perdebatan kemarin itu ya Ya Perdebatan dalam Pilpres itu adalah hal yang krusial ya Karena kita ingin melihat ide dan gagasan Kandidat presiden Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana ide dan gagasan dia Jadi itu hal yang sangat penting Dalam perdebatan seperti itu Tidak ada yang perlu ditangisi Yang harus dilihat adalah Sesuatu Apa ide yang disampaikan oleh kandidat itu Kalau kandidat tidak bisa menyampaikan Gagal menyampil data Gak bisa menampilkan ide Perspektif Maka itu menunjukkan bahwa Dia tidak memiliki gagasan apa-apa tentang pertahanan keamanan Nah kenapa Fungsi pertahanan keamanan ini debat kemarin penting Dan kenapa kita masih mendiskusikan hal ini Menurut saya Debat kandidat kemarin itu Banyak pekerjaan rumah Dari debat itu Yang mungkin bukan hanya minggu ini Minggu depan, bulan depan Setahun lagi Masih relevan Untuk terus didiskusikan Pasti Karena banyak klu-klu Baik yang disampaikan oleh Pak Ganjar Atau Pak Anies Itu yang menjadi bagian penting Untuk membongkar Sesuatu Yang di bawah permukaan Menjadi ke atas permukaan Nah apa nih Clue soal apa nih Nanti saya akan menjelaskan Jadi Saya ingin katakan bahwa Tidak ada Kata terlambat dalam debat kemarin Untuk didiskusikan dalam forum-forum publik Dan tetap masih hal yang relevan Walaupun kita disiskusikan minggu depan Sebulan lain masih relevan Dan ini Kenapa relevan mas Masyarakat harus memahami Fungsi pertahanan keamanan Menjadi bagian tema debat Menjadi penting kenapa Karena pada dasarnya Debat tentang pertahanan keamanan itu Ada debat yang ingin menjelaskan Bagaimana sosok kandidat presiden Memberikan perspektif dan ide Untuk memastikan rasa aman masyarakat Dari beragam ancaman Apa strategi dia? Apa konsep dia? Dalam kerangka memastikan rasa aman masyarakat Rasa aman dari apa? Dari ancaman perang Ataupun ancaman non-perang Karena diskusi tentang pertahanan keamanan itu Goals atau tujuan akhirnya adalah Memastikan rasa aman masyarakat Karena kita masih menghadapi Kompleksitas ancaman yang tinggi Baik dari luar atau dari dalam Sehingga penjelasan tentang pertahanan keamanan itu Hal yang sangat esensial Siapa sih diantara kita yang gak butuh rasa aman? Kita semua pengen rasa aman Naik motor aja kalau malam-malam gak pengen dibegal Itu kan memastikan rasa aman Podcast begini aja kita pulang-pulang harusnya Pengennya berharapnya pulang dengan selamat lah Pengen pulang dengan selamat aman gitu kan Demo gak dipukuli dengan Lalu kemudian tidak mendapatkan ancaman dari luar negeri Meski kita punya problem perbatasan Kita ingin bebas dari ancaman terorisme Kita ingin bebas dari ancaman narkotika Cyber security Cyber security Itu juga menjadi bagian ancaman yang kita hadapi Kompleks Sehingga masyarakat kita ini Sesungguhnya menginginkan adanya kepastian rasa aman Dari kandidat presiden Sehingga debat kemarin itu sangat penting temanya dan strategis Dan dua orang ini Gini saya kemudian memetakannya gak tau nanti Bang Al Kalau bilang debat ini penting untuk mengukur Klu-klunya dan sejauh mana gagasan masing-masing Saya ngeliat itu di dua paslon Paslon satu dan tiga Anis dan Ganjar gitu Misalnya dalam hal soal ide mereka Bagaimana cara mereka Memproyeksikan ASEAN misalnya Anis dan Ganjar kita tau ada bedanya Anis idealnya ASEAN itu punya kekuatan Ganjar lebih realistis Faktanya nyulit kan kok Bertindak mendengar ASEAN itu Kita cari cara yang lebih efisien gitu misalnya Itu kan keliatan perbedaannya enak nih Bang Nah yang Menteri Pertahanan justru Kita gak tau Apa idenya Cuma demagogi soal nasionalisme Soal bangsa yang besar Ya it's okay bangsa yang besar itu Terus apanya yang besar Bagaimana cara membesarkannya Itu kita gak dapet gitu Iya betul sekali tuh Saya juga bingung ya Dalam pemahaman regional Hubungan internasional Dan pertahanan Kemarin Saya akui gitu Bahwa Pak Ganjar menampilkan Satu tampilan perdebatan yang Impresif Dan saya boleh bilang Mungkin dia unggul Dalam perdebatan kemarin Setuju Jadi Pak Anies memberikan pandangan-pandangan yang cukup sangat baik juga Angkanya terlalu kecil Bukan 320 hektare Tapi 340 ribu hektare Saya klarifikasi Kemudian Itu pun salah Melanjutkan Itu pun salah Atas apa yang perlu saya sampaikan Dan pada sisi lain Sang Menteri Pertahanan Justru Apa namanya Tidak memperlihatkan Satu ide dan gagasan Tentang konsep pertahanan Padahal dia seorang Menteri Pertahanan Jadi pertanyaan saya Selama 4 tahun ini jadi Menteri Pertahanan Apa yang dikerjakan Tidak memahami sama sekali Hal yang mendasar saja Tanyaan Pak Anies soal Anggaran 700 triliun Masa seorang Menteri tidak tahu Bahwa anggaran Menteri Pertahanan itu sekian-sekian Itu gak mungkin Dan itu bukan rahasia Tidak ada Sama sekali gak rahasia Dia cukup menjawab bahwa Anggaran untuk Sektor Pertahanan itu Selama 4 tahun ini Mungkin Hampir 700 triliun Karena per tahun 130-150 triliun Itu di luar pinjaman Luar negeri Dengan pinjaman luar negeri Itu kurang lebih 20-25 miliar Untuk 4 tahun Itu menjawab Gak butuh 10 detik gitu Katanya membutuhkan Waktu yang banyak Gak ada Itu jawab singkat sekali Diajak ngopi malah Dan bukan rahasia Itu sengaja ngopi Saya bilang kita ini Bukan lagi ngobrol Kongko-kongko Di warung kopi Ini debat kandidat KPU pemilu yang Tidak diselesaikan Di belakang layar Mungkin ya Mungkin Akhirnya orang berpikir Berarti Beliau ini orang karakter Seneng Membereskan masalah Di belakang layar Bukan di depan muka Ngopi dulu lah Ngopi dulu lah Cingcai lah Nah ini jadi hal Karakter yang menurut saya Ya kalau politikus Ngopi berdua itu Kita cemas bang Sebagai rakyat itu Iya Emang negara ini Selesai diantara mereka Berdua di warung kopi Oh enggak Pemerintah dibangun Untuk bertanggung jawab Kepada rakyat Dengan transparan Secara transparan Aku tahu Itu prinsip good governance Jadi bukan diselesaikan Di warung kopi Enggak Itu diselesaikan Dalam ruang-ruang Perdebat Jadi menurut saya Itu hal yang aneh Jadi Itu satu poin Kita lihat Perdebatan menarik Antara Kalau orang bilang Kemudian Pak Prabowo Apa namanya Menjadi Korban Dalam perdebatan itu Antara Anies dan Ganjar Salih serang loh Anies Dinanya soal Ganjar Nanya soal Apa namanya Penelesaikan konflik Cina Selatan Anies menjawab Kami melalui ASEAN Iya kan Lalu Ganjar menganggap Oh Mungkin Bukan melalui ASEAN Tapi melalui kerjasama Sementara Di antara Negara-negara Yang pihak Yang Ganjar Menjelaskan tentang Penelesaikan konflik Cina Selatan Melalui jalan bilateral Sementara Pak Anies Menjelaskan Melalui jalan regional Operasi Saya tahu persis Pengambilan keputusan Di ASEAN itu Rumitnya Minta ampun Karena harus dengan Konsensus Maka kenapa Banyak persoalan Tidak selesai Disitulah ketika Kemudian aman Yang diberikan kepada saya Revitalisasi ASEAN Nah itu kan Perdebatan terjadi Hidup Jadi gak ada yang perlu Ditangisi Orang diantara Anies dan Ganjar Saling serang kok Jadi kalau Pak Prabowo Ditanya sama Pak Ganjar Pak Anies Gak bisa menjawab Ya Kenapa gak bisa menjawab Saya kira kalau Prabowo mau dibilang Korban dalam debat itu Nah sama sekali Gak ada Kalau mau di-prime sebagai korban Dia adalah korban Dari keangkuhannya sendiri Karena tidak menyiapkan diri Saat debat Itu kan forum yang terhormat Menurut saya Ya menurut saya Tidak pantas Tidak ada korban Gak ada Di debat itu Tidak ada istilah korban Karena debat itu Memberikan orang Waktu yang sama Ruang yang sama Ya kan Kesempatan yang sama Untuk juga bisa menanya Dan menjawab Jadi gak ada Sesuatu yang didiskriminasikan Di debat kemarin Jadi gak ada korban Kalau ada yang merasa bahwa Orang anies sama Ganjar Juga saling serang Tapi bisa menjawab Kenapa Pak Prabowo Gak bisa menjawab Ya mungkin pertama ya Menurut saya Dia terbebani Dengan dirinya Selama menjadi Menteri Pertahanan Banyak masalah Jadi dia udah Sejadar dari awal Perdebatan ini Ini saya kejar Saya nanti Akan menjelaskan Masalah-masalah yang Memang ada faktanya Selama 4 tahun ini Jadi orang kalau datang Dengan Masalah banyak Dalam dirinya Sulit mas Untuk keluar Yang kedua Mungkin juga terlalu Over confidence Penasih-penasihannya Gak ada yang bisa Memberikan input Udah dibuatin Bahan Data Mungkin dia merasa bahwa Saya lebih ngerti Saya Menteri Pertahanan Lagipula Saya pula yang bisa Menasihati beliau Untuk isi pertahanan Kata dia mau menasihati Dikerti dia tau Gue Menteri Pertahanan Kira-kira Akhirnya terjadilah Datang tanpa data Dan lain Beda dengan Pak Anies Kan bawa data tuh Nah Tapi beliau tidak Begitu ditanya gak bisa Nah Ini juga menurut saya Menjadi catatan ya Kalau orang mau memilih Pemimpin Tidak mau mendengarkan Nasihat Tim dan lain sebagainya Maka Karakter orang itu Cenderung otoriter Itu yang berbahaya Merepotkan banyak orang Kenapa orang-orang di sekitarnya Berarti Gak ada yang bisa memberikan input Kalau bisa memberikan input At least dia bawa data Tapi kan gak bawa Artinya timnya gak sanggup Dan ini bukan dugaan Karena Pak Prabowo sendiri Beberapa hari terakhir itu Mengaku Saya ini sebetulnya Dinasehati oleh tim saya Jangan kasar-kasar ngomongnya Tapi Saya ini emang orangnya begini Artinya bener tuh Dugaan Bang Al Iya bener Dugaannya bener Gak dengerin orang memang Tidak mendengarkan orang Tidak mendengarkan timnya Over confidence Merasa jadi menteri pertahanan Akhirnya Berdebatan kemarin Dia gak tau Dua lawannya ini Mempersiapkan dengan matang Dan menurut saya Waduh Saya sangat menarik Berdebatan kemarin Ada pertanyaan yang personal Dalam perdebatan Semuanya substansial Jadi saya aneh Cuman dia nonton Debat yang mana ya Nah mungkin dia nonton Debat 2019 kali Bang Mungkin Dia puter lagi Berarti dia mengkritik dirinya sendiri Menurut saya itu Orang semua orang Menganggap perdebatan kemarin Isinya daging semua Nah oke Sekarang gilirannya Saya mau ngejar tadi Bang Al bilang bahwa Mungkin dia terbebani Karena dia datang Dengan membawa banyak masalah Masalah apa ini? Waduh Kita kalau membiarkan masalahnya nih Diskusinya bisa sampai 4 jam nih Oke Tapi karena saya punya waktu Kita singkat aja Oke Masalah pertama beliau adalah Seorang menteri pertahanan yang baik Itu harus bertanggung jawab Pada rakyatnya Iya dong Untuk menjelaskan bahwa Selama saya menteri pertahanan Dalam 5 tahun ke depan Saya akan membangun Arah pertahanan Indonesia Seperti ini loh Masyarakat akhirnya tau Oh begitu Oke Oleh karena itu Seorang menteri pertahanan Untuk menjelaskan kepada masyarakat Harus membuat apa yang disebut dengan Defense white paper Atau buku putih pertahanan Itu diwajibkan Di dalam undang-undang pertahanan Dimandatkan undang-undang pertahanan Nomor 3 2002 Bahwa menteri pertahanan Perlu membuat defense white paper Pak Prabowo Sejak mau jadi menteri pertahanan Sampai sekarang Belum membuat Tidak membuat Buku putih pertahanan Bayangkan Bayangkan Hal yang penting Untuk menjelaskan kepada masyarakat Dia tidak buat Yang kedua Untuk menjelaskan Bahwa kekuatan pertahanan kita Tidak mengancam Negara-negara tetangga Supaya apa? Supaya membangun Zona perdamaian Karena sejak perang dunia kedua Selesai kita ingin Membangun perdamaian Dan konstitusi Indonesia Juga kan Menggagas Apa namanya Menyebutkan Bahwa pentingnya Perdamaian dunia Tapi Pak Prabowo Tidak membuat Buku putih pertahanan ini Sehingga Arah orientasi pertahanan Tidak jelas Jadi istilah kata Orang kalau mau jalan Gak ada Pijakanan arah Yang jelas Kepada masyarakat Jadi gak tau Jalannya kemana nih Gak tau Tadinya mau ke kokas Jadi ke Plaza Senaya Ini kondisinya Yang kedua adalah Dalam beberapa hal Ya Itu menjadi masalah Proses-proses Modernisasi alutsista Dalam sektor pertahanan Itu penuh masalah Masalah pertama adalah Yang sering muncul Di masa Pak Prabowo Sejak Pak Prabowo Menjadi Menteri Pertahanan Keterlibatan pihak ketiga Atau orang sebut Dengan broker Nah ini yang rame diomongin Nah ini yang rame diomongin Nah kenapa Ini rame diomongin Karena memang benar Bahwa broker-broker Pengadaan senjata itu Membuat Pengadaan alutsista Itu dimark up Terjadi penyimpangan Terjadi korupsi Sehingga harganya mahal Nah Tanah agama akhirnya Menjadi masalah Padahal kita harus Memahami loh mas Duit yang digunakan Kementerian Pertahanan itu Bukan duitnya Pak Prabowo Atau duitnya Menan Itu pajak rakyat Melalui APBN Yang didistribusikan ke sana Jadi dia harus Akuntabel dan transparan Nah keterlibatan broker Membuat kondisi alutsista Tidak transparan Tidak akuntabel Dan terjadi penyimpangan Salah satu dugaan kuatnya Adalah keterlibatan Tentang PT TMI Nah ini Gitu ya Yang sering Dibutkan dalam beberapa Sejak 2021 Dan beberapa pakar Menyebut ini mas Nah PT TMI Inilah yang kemudian Melalui surat Menteri Pertahanan Nomor sekian 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 Nanti bisa dicek Itu memonopoli Dalam Sektor Pengadaan alutsista Itu surat Menteri Pertahanan sendiri Yang dibuat Nah Oh ini adalah PT TMI ini Ditanyakan oleh Pak Anies Iya kemarin sempat ditanya Tapi Pak Prabowo Tidak bisa menjawab Dan justru emosi Pertanyaan ini Banyak orang dalam Dalam pengadaan alutsista PT Teknologi Militer Indonesia Kan berlindung Di balik rahasia negara Oh iya Enggak ada rahasia negara Justru pertanyaan itu Menjadi penting Untuk membongkar Hal-hal yang dibawa permukaan Ke atas permukaan Betul Kita ini Mas semuanya ingin Tentara profesional Tentara ini Sejahtera Tentara ini kuat Gak ada yang gak pengen Kita semua pengen Tapi Keterlibatan pihak ketiga Membuat kita Sulit untuk Membangun tentara yang profesional Mas Salah satu aja adalah PT TMI Ini Siapa PT TMI Pertanyaan mas PT TMI Dalam beberapa sumber Yang kita dapatkan Adalah sebuah PT Yang dibangun Yang didalamnya juga Terdiri dari beberapa Pimpinan Di dalam Orang-orang lingkaran Dekat Pak Prabowo Ada dugaan kuat Keterlibatan Mayor Jenderal Penawaran Glenn Kahuripan Oke Sebagai komisaris utama Di dalamnya Serta ada juga Manan seorang direktur Utama PT PAL Bernama Arsu Susanto Yang ada di dalamnya Ini dugaan yang Beredar di publik Terkait dengan informasi Dan PT TMI ini Diduga akan Memonopoli Pengadaan alutsista Apa namanya Untuk beberapa Kategori Seperti Untuk Pengadaan Lensistem Naval Sistem Aerosistem Cyber Sistem Electronic Sistem Radar Termasuk Military Textile Tapi di luar PT TMI Juga diduga Ada juga Perusahaan lain Ya Yang dibangun Yang disebut dengan Agrinas Agrinas ini Diduga Dipimpin oleh Mantan Sekjen Wantanas Retnan Jenan Nugroho Nah ini dugaan Informasi terkait dengan PT TMI dan Agrinas Yang diduga orang Bermain di dalam Proses pengadaan Alutsista Dan itu Ada surat Kementerian Pertahanan Untuk yang PT TMI Nah oleh karena itu Dugaan permainan Pihak ketiga Inilah yang ditanyakan oleh Pak Anies Seharusnya dibongkar Nah Dalam perdebatan Perdebatan Di berbagai media Jubirnya Pak Prabowo Daniel Nganggap PT TMI itu Analis Oh iya Tinker Lalu kemudian Debat lagi Sama tim lain Yang Timnya Pak Prabowo Juga Bobby Di TV One Juga Dia bilang Kata Bobby Itu spekulatif Pertanyaan spekulatif Artinya gak ada PT TMI Jadi yang bener PT TMI Yang mana Sementara Temen-temen Dugaan PT TMI adalah Tadi Dibilang Ada PT TMI Ini juga Sebetulnya pernah Beberapa bulan sebelumnya Bahkan tahun lalu ya Sudah disuarakan oleh Salah satu pengamat pertahanan Connie Connie Batri Ngomongin soal PT TMI Bahkan dia sendiri Cerita Kalau dari Peresidia ya Dia ketemu sama orang-orangnya Dan ditawarkan proyek Untuk diam Katanya Pengakuannya Connie kan begitu Artinya ini sebetulnya Udah jadi rahasia publik Dan Debat kemarin Harusnya jadi momen yang tepat Untuk Pak Prabowo Mengklarifikasi ini semua Bahwa itu tidak benar Misalnya gitu ya Contohnya ini Ini saya bawa datanya Ini tidak benar semuanya Ini tuduhan Iya Harusnya kan begitu Sangat simple Jawab aja Tapi karena mungkin Ini menjadi sesuatu yang benar Karena ini menjadi masalah Yang menjadi perdebatan publik Maka itu mendadak Jadi rahasia negara Makanya mendadak Menjadi rahasia negara Padahal orang Di semua media Udah menjelaskan Yang kedua Juga menjadi masalah Buat dirinya Dan Menteri Pertahanan Bahwa ada dugaan-dugaan Yang tidak transparan Akutabel dan Manalusista Termasuk yang sudah Dibongkar oleh Ibu Koni gitu Dan lain sebagainya Nah Oleh karena itu Yang ingin saya katakan Karena 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 beban masalah tadi Itulah kemudian Sulit untuk menjawab Maka dengan Akhirnya belindung Dibali ke rahasia negara Jadi ke rahasia negara ini Dalam perdebatan kemarin Saya minta Pak Prabowo Isunya menunjukkan dua hal Satu ketidakmampuan dirinya Dalam menguasai isu pertahanan Yang kedua adalah Upaya menyembunyikan Masalah yang ada Dalam dirinya Terkait dengan Dugaan-dugaan penyimpangan Nah oleh karena itu Masyarakat harus tahu Nah Ini loh Menteri Pertahanannya Anda Gitu loh Jangan lihat yang gemoy 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 aja gitu loh Kita lihat fakta objektif Bagaimana dia memimpin Gerenja Menteri Pertahanan Yang menurut publik Mas boleh cek Menurut ICW Menurut Menurut Transparansi Internasional Indonesia Indeks tahun 2021 Itu di angka D Buruk Artinya sektor ini buruk Dalam tahun-tahun Dengan kata lain Dugaan praktek penyimpangan Penyimpangan Itu tinggi Soalnya adalah KPK sulit untuk masuk Belum pernah ada tuh Yang Takut kayaknya mas Kejaksaan di KPK Padahal Dugaan-dugaan praktek itu Tinggi di dalam Pada Sista Saya cuman Ini mas Saya kasihian Nama para prajurit Tuhan saya ini Anak tentara Oke Saya ini pernah hidup Susah sebagai anak kolong Ya Disitu mungkin menjadi Pelajaran saya Sepanjang hidup saya Akhirnya membuat saya Seperti ini Mungkin orang Boleh menganggap Mas Alaraf Teruk keras Mengkritik petan Sebenernya enggak Saya mengkritik keras itu Adalah karena Saya sayang Sama tentara Saya pengen tentara profesional Setara dan modern Kenapa? Pengalaman hidup saya Mengajarkan hal itu Dulu mas Waktu saya masih kecil Kalau ada Sebenernya Orang tua saya Dines di Kardon Hercules 31 ya Kalau ada Pesawat Hercules Jatuh Saya itu Itu pesawat Bapak saya Atau bukan ya Ada pertanyaan Atau kecemasan itu ya Ada kecemasan dong Terbegitu juga Ibu saya gitu Kenapa? Kalau Sista di Indonesia Seringkali jatuh Karena kondisinya buruk Karena Alistanya Tua Dan saya Kenapa? Karena tadi Ada pemain-pemain Pihak ketiga broker Yang memarkam Akhirnya kondisi Alistanya Dalam kondisi Underspec Di bawah standar Nah Kedua mas Saya ini juga Anak prajurit Yang hidup dalam Kondisi Pas-pasan gitu Bahkan mungkin Saya sempat Hampir gak kuliah Atau S1 Karena ada Abang saya saja Pulang dari Jepang Lalu kemudian Pernah kerja di Jepang Akhirnya dia Membantu saya Untuk bisa kuliah S1 Kenapa? Orang tua saya Anggep Gak ada duit Buat kuliah Iya Tentara Tentara Karena abang saya Membantu saya Untuk bisa kuliah Masuk awal Habis itu saya nyari Biasiswa Poinnya adalah Saya itu pengen Mas Punya tentara yang Sejahtera Iya tentara Tentara yang Peralatan yang Modern Makanya Ada amarah Ada Ada apa Ada Ada rasa Di diri saya Kalau ada permainan Permainan alutsista Korupsi di sektor Pertahanan Saya itu Di satu sisi marah Di satu sisi Kok begitu ya? Kenapa? Prajurit hidup dalam Kesusahan Menterinya Pejabat-pejabat tingginya Kita gak tau bahkan Uangnya Dalam kondisi Mempermainkan uang Dan yang sebagainya Akhirnya Kondisinya Paradox Menurut saya Yang Satu prajurit dalam hidup Yang susah Sementara atasannya Mewah sekali Mewah sekali Bahkan hampir punya Ribuan hektare tanah Dan ketika itu Dikonfrontasi Dianggapnya itu serangan pribadi Gak ada serangan pribadi Kita ingin membangun Modernisasi alutsista Ingin tentara yang profesional Ingin tentara yang kuat Nah itulah pengalaman saya Yang kemudian Akhirnya Waktu saya jadi Dosen Pertahanan Ketika saya membongkar Skandal Sukhoi Dulu dugaan Keterlibatan PT. Trimal Garekatama Nah temen-temen saya Ngapain sih bos Kente udah gaji di Unhan Kan dulu gede gajinya Terus Bokar-bokar Oh gak bisa Ini naluri saya Saya ingin agar Harus ada yang berbicara Bang Al kayaknya sempat Kena masalah gara-gara itu ya Gara-gara nulis Dipecat atau gimana Dipecat bro Dari Unhan Dari Unhan Gara-gara waktu itu Nulis apa bang? Sukhoi Jadi bukan Sukhoi Yang terbang tinggi Harganya ketinggian Itu tahun berapa nulisnya Saya lupa Beberapa tahun lalu Akhirnya saya Dipecat itu Dari dosen Menterinya sudah Prabowo? Menterinya bukan Belum Tapi saya Waktu itu udah Ya udah Saya bilang Pilihan hidup saya Saya tidak mau Apa namanya Dikekang Untuk sesuatu Hal yang saya perjuangkan Jadi saya memijan Kebebasan saya Ya sudah Dipecat ya Saya keluar dari Unhan Buat apa? Saya pengen Saya pengen Tentara Profesional Dan itu butuh Political Will Dari Kepalanya Sangat Dari Pak Menteri Pertahanan Yang membuat Kebebasan Jangan Saya ingin Tekankan disini Jangan Jangan bermain-main Dengan anggaran Pertahanan Masian loh mas Kalau pengakuan Pak Prabowo sendiri Kan selama ini Dia dapat pesan Dari Jokowi Dia mengaku ya Dari Presiden Jokowi Dapat pesan Untuk memodernisasi Peralatan Sebetulnya Artinya Dari Kepalanya Udah ada Dari Presidennya Udah ada Nah tinggal Dari Menterinya Gimana? Ya Presidennya Banyak data Permasaan-permasaannya Itu Diem aja Janjanya Tujuin Iya Lu diingat loh Sektor pertahanan Itu anggaran tinggi Ada dua skema Ya walau untuk Dibagi Skema pertama adalah Skema APBN 139 Skema kedua Pinjaman luar negeri Zaman Pak Prabowo Itu utang terbesar 20 miliar Ditambah 5 25 miliar Selama 4 tahun ini Padahal dulu Waktu Sebelum sama Pak Jokowi Kira-kira 2019 Jadi oposisi Pak Prabowo Utang 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 terus Wah Menurutnya Pas jadi Menteri Pertahanan Dia utang Gede Menteri Pertahanan sebelumnya Utangnya gak segede Pak Prabowo Ternyata dia kemarin Sebelum 2019 Teriak-teriak utang Ternyata pengen Pengen Wah Enak juga katanya Nah bang Soal cerita Itu kan tadi Cerita personal Soal kondisi alutsista Yang membuat Keluarga para tentara Ini bahkan cemas Ketika Bapaknya Sedang pakai Apa Alutsista itu Ini selamat gak Ketika ada yang jatuh Ini bapak saya atau bukan Itu kan abang Bener Nah kemudian ini Larinya kemudian Ke Diskursusnya adalah soal Apa ya Kondisi atau kualitas Alutsista kita Nah kemarin kan Kemudian ini jadi debat yang ramai Soal Kelayakan Pesawat bekas Mirage yang dibeli oleh Rabowo Yang itu dipertanyakan oleh Mas Ganjar Nah abang sendiri dari Orang yang meriset Soal pertahanan ini Fair gak sih pertanyaan Bahwa pesawat bekas itu Ada yang bilang kan Ya ini pesawat bekas Ngapain beli bekas Tapi ada yang bilang Ya ini normal saja Sebetulnya Ini yang fair bagaimana sih Bang ngeliatnya ini Soal pesawat bekas ini Kasian prajurit Pak kalau pilotnya itu Mesti dilatih 3 tahun Pesawatnya bekas Pak Dan dia harus Datang lagi Pelatihan lagi Pak Dengan resiko yang sangat tinggi Tentu itu sangat berbahaya Fair dan bagus sekali Pertanyaan Pak Ganjar Oke Karena Ini skandal terbesar Dalam pengadilan Alutsista Oh ya Soal Mirage Ya betul Andaikan ya Dan Saking skandalnya Akhirnya Empat hari sebelum debat Ditunda pembelian Mirage Coba kalau gak ditunda Wah Malam itu Malam itu aja Gak ada isu Isu skandal Mirage yang dalam Andai kan Gak ditunda Wah Itu Fokus di Mirage aja Mungkin Keagapan Kenapa Mirage ini Qatar ini Udah lama Pengen menghibahkan Dari 2009 Dan SBA Gak mau Pak Jono Iya Padahal itu cuman dikasih loh Dikasih ya Iya Gak mau Tinggal ngurusin ongkirnya doang Banyak ongkir Orang biasanya Kalau beli bekas itu Ada yang disebut dengan Biaya retrofit Oke Kayak kita beli mobil ya kan Kalau bekas Pasti masuk bengkel Perbaikan dulu Nah Nah Pesawat juga sama Retrofit Nah retrofit nanti Bisa lebih mahal Dari harga barunya Mas Nah orang semuanya Dikanti Kira-kira Nah Kedua Kalau beli bekas Perawatan Ya Bermasalah Tiga Ya Kenapa saya bilang Ini skandal paling matang Kalau itu sampai terjadi Dan akan terjadi Karena ditunda kan Bukan di Batak kan Ingat tuh Terangan Menteri Pertahanan Ditunda Artinya masih ada keinginan Kalau dia jadi presiden Berarti jadi beli gitu Ya Sepertinya Karena miras ini Bisa jadi gak jadi presiden Nah Jadi Yang ketiga itu Menurut Undang-Undang Industri Pertahanan Syarat pembelian alutsista dari luar negeri Itu harus Mencari Ada yang disebut dengan TOT Transfer of Technology Oke Nah Mirage ini Generasi Pesawat Di generasi keempat Sekarang itu udah generasi Empat setengah dan lima Dalam jet-jet tempur Dan pesawat lainnya Artinya dia udah usang Oke Karena dia udah usang Apa yang mau ditransfer teknologinya Orang udah lama Jadi Kalau di media itu disebut Mirage itu Serinya 2000 Strip 5 Itu bukan menunjukkan levelnya Ini Ini generasi empat ini Begitu loh Ini udah Udah usang gitu loh Terus Jadi menurut saya Apa yang ditransfer teknologi Orang sekarang udah main Instagram Udah lewat Dia masih main apa dulu yang awal Friendster Friendster Kita udah Instagram Dia masih Friendster Terus kita disini TOT Friendster Atau orang-orang Ngapain bos Jadi Secara logik Pertahanan aja Mirage ini Kacau Gitu loh Nah itu satu poin Kedua Dalam pembelian Mirage ini Ditunjuklah broker Internasional Excelliber ini Yang dia Merupakan Pihak ketiga Dari Ceku Dan permainan-permainan ini Juga akan bisa menjadi Bermasalah Gitu ya Itu yang Yang kedua Ya Jadi persoalan Bahwa ada dugaan Pihak ketiga dalam proses permainan ini Yang Itu pasti akan ada dugaan Skandal yang tinggi Yang ketiga harganya juga mahal Ya kan Kurang lebih beras Satu-sat satu triliun Kalau saya tidak salah Ya itu Kondisi yang ruwet lah Orang pesawat bekas Dan lain sebagainya Orang dibahkan aja Gak mau Ini dibeli Berarti kan ada Dan itu dibahkan Sepuluh tahun lalu ya Iya Yang keempat Hampir 99% Kondisi-kondisi Auschwitz bekas Yang dipaksakan Seperti ini Itu Cenderungan permainannya Tinggi mas Kenapa Kalau Anda beli baru Misalkan Sukhoi Dari Rosoboran Export Gitu Klik aja Rosoboran Export Di Google Dan lain sebagainya Jelas tuh Jelas Harganya sekian Sama kayak Anda beli mobil BMW Atau Anda beli mobil Innova Yang baru Berapa apa harganya Jelas kan tuh Pampang dan lain Jelas Kalau mobil baru Tapi kalau Anda beli mobil bekas Kemang gak besar Ini berapa BMW Mudah deh 150 juta Ah 100 juta aja pak 130 lah Deal 120 juta Ntar Pulang ke kantor Padahal buat mobil kantor Berapa itu 170 juta Padahal cuma 120 juta Harganya gak jelas Gak jelas Kalau beli bekas itu harganya Makanya orang seneng hobi Beli bekas tadi Apa implikasinya Dari beli bekas tadi Itu adalah Kondisinya under spec Di bawah standar Dan kemudian Dugaan permainan penyimpangannya Tinggi Lalu Mas Maki nanya Kenapa Mas ini dipaksan Kickbacknya cepat Kalau beli bekas Free Apa namanya Cashback Cashbacknya cepat Dan duit Cashnya bisa dapet Cepat juga Nah sehingga dia senang Kalau beli beli Kayak begini Sehingga dengan penyimpangannya Tinggi Jadi uang yang terlibat Gede sekali Berarti bang 20 miliar 25 miliar US dollar Itu dari utang luar negeri Ya kan Dari dalam negeri Hitunglah Dari 140 triliun Kan buat operasional Mungkin Akhirnya kira Seperempatnya dipakai Gitu ya Karena kan Buat gaji Berapa banyak Kalau buat beli kerupuk Tenggelam Jakarta Dan ini data-data Data-data yang Bang Al kemukakan Ini kan bisa dipertanggungjawabkan Bahkan bisa di googling Mungkin Bukan rahasia negara Bagaimana menjadi rahasia Yang ngomong Bu Sri Mulyani sendiri Nah itu kan Maksud saya Utang Sektor pertahanan Meningkat Dari 20 miliar US dollar 4 tahun 2019 Sekarang mau ditambah lagi 5 miliar So Kita diskusi masih rahasia Kalau Sri Mulyani sendiri Menteri Keuangan yang ngomong di publik Berarti Yang gendeng siapa yang ngomong rahasia Tapi kalau menurut saya Sama sekali gak ada yang rahasia Orang udah diomongan sendiri Cuma anggaran Oleh Ibu Sri Mulyani Dan publik juga tau Dan Wajib tau Kenapa itu duit rakyat Yang menjadi rahasia itu Kalau Anda terkait dengan anggaran Terkait dengan operasi militer tertentu Terkait dengan operasi intelijen tertentu Itu anggarannya rahasia Tertutup Level strategi dan taktik Tapi kalau yang tadi gelondongan besar Kita harus tau Dan lagi pula bagaimana gak tau Anda beli Mirage ke Qatar Atau Anda beli Ravale ke Perancis Anda beli Sukhoi ke Rusia Di sana Dia akan lapor ke pemerintahnya Indonesia beli Ravale Misalnya 48 Sukhoi 12 Dengan nilai sekian-sekian-sekian Ada tuh di berita mereka Ya betul Membocorkan rahasia negara Apa yang dibocorkan Menurut saya ini Ya membodohi lah ini Membodohi Ini dalik saja Atas ketidakmampuan dirinya Yang kedua adalah Menyembunyikan masalah dalam Kementerian Pertahanan Tidak transparan akuntabel itu Dan ini menurut saya Publik harus menilai Saya rasa orang-orang yang Menggeluti sektor pertahanan Anggaran Dan lain di sektor pertahanan Menganggap memang Kinerja Kementerian Pertahanan Empat tahun ini gagal Dan memasalah Jadi kalau gagal jadi Menteri Pertahanan Sebaiknya sih Gak usah mau jadi presiden Iya kemarin juga Salah satu pertanyaan mas Ganjar Sebetulnya adalah soal Turunnya indeks Pertahanan di Indonesia kan Betul Dibanding ini Internasional gitu lah ya Kalau dibanding kanan Apa yang rahasia itu Minta penjelasan Ya orang bisa diindeks kan Berarti kan kelihatan Ketauan kan Kalau dengan Kan gampang ukur ya bang ya Dengan anggaran sekian Berarti estimasinya Harusnya dapetnya segini nih Kekuatannya segini Ternyata di bawah itu Berarti yang turun gitu ya Kan mas Ganjar minta penjelasan itu Tapi kok jadi rahasia negara Cukup dia jawab Bahwa indeks pertahanan itu Salah Data yang saya miliki Gak begitu Pak Ganjar Data yang saya miliki Kekuatan pertahanan Indonesia Punya pesawat sekian Kapal sekian Industri pertahanan sekian Bener gak? Bukan ngajak movie berdua Dia itu menteri pertahanan Iya 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 Jadi dia harusnya memahami tentang hal itu Gak dijawab dong Hanya bilang rahasia Gak ada yang rahasia Dari pertanyaan Pak Ganjar Indeks yang Pak Ganjar sampaikan Seluruh dunia internasional tau Lalu itu seorang membicara Makanya kemudian timnya Anehnya belakangan kan Menuduh Mas Ganjar itu Katanya Oh ini dapet bocoran rahasia negara Infonya Mas Ganjar Ini saya lama-lama Jangan-jangan KPU dituduh Membocorkan rahasia negara Karena tema debatnya pertahanan Iya Kalau gitu laporin aja Semuanya KPU Bawas Menurut saya gak ada yang rahasia Tapi ini Bang Saya yang Konsensi saya yang miris Harusnya Sebetulnya kita marah Dengan kondisi kayak gitu Dalam pengertian Pak Masa semua hal mau dijadikan rahasia Iya Masa semua hal kemudian Seenak-enaknya orang bilang Kalau ada orang bilang Rahasia kita harus percaya Ini emang rahasia gitu Kita gak boleh nanya-nanya soal itu Kita balik jauh sekali gitu loh Kita udah reformasi udah Sejauh ini Tiba-tiba Semuanya mau dibikin jadi rahasia negara Ini harusnya kita kan marah Ini Sebetulnya tidak lucu gitu loh Bang Tapi kondisi sekarang Membuat kita jadi ketawa akhirnya Karena kan Semuanya serba normal Serba rahasia Ini dibilang rahasia Ini gak boleh ditanya Kalau ditanya ini tangkep Ini Semuanya serba normal gitu Kalau Bang ngeliat itu gimana? Ya memang normal Dan gak ada yang rahasia Iya ya Gini Demokrasi Mewajibkan Negara Pemerintah Itu Membangun Pemerintahan yang bersih dan baik Yang disebut dengan good governance Sehingga semua harus Transparan dan equitable Sebagai pertanggung jawaban Kepada rakyat Karena apa? Karena negara dan pemerintah itu Sesungguhnya hanya menjalankan Mandat rakyat Siapa yang berdaulat Adalah rakyat itu sendiri Dalam konsep demokrasi Seperti itu Maka semua kerja Yang dilakukan oleh pemerintah Harus dijelaskan kepada rakyat Termasuk uang yang digunakan Tidak terkecuali Kementerian Pertahanan Oleh karena itu Dalam logika Seperti itu Maka Dikenallah apa yang disebut dengan Keterbukaan informasi publik Jadi Kebebasan informasi publik Itu hal yang penting Begitu diatur juga Dalam konstitusi Oleh karenanya Seluruh lembaga negara Harus terbuka kepada publik Namun Sektor pertahanan Memang diakui Ada hal-hal Yang sifatnya dikecualikan Karena kalau dibuka Nanti Bisa mengancam Operasi militer Yang dilakukan Dan lain sebagainya Sehingga diaturlah Dalam pasal 17 Undang-undang Keterbukaan informasi publik Bahwa hal-hal Yang rahasia itu Melipuki strategi Taktik operasi Informasi dokumen Dan lain sebagainya Ada hal-hal terkait dengan Perencanaan Dan lain sebagainya Di dalam undang-undang itu Tapi yang dimaksud dengan Perencanaan itu Bukanlah terkait dengan Anggaran dalam skala umum Kalau Anda terkait dengan Perencanaan ingin melakukan Operasi intelijen Operasi militer di Papua Atau Anda ingin melakukan Operasi militer di Aceh Dari masa lalu Ya mungkin itu menjadi Bagian rahasia Tapi kalau perencanaan Terkait dengan Anggaran pertahanan Yang udah disetujui oleh Kementerian pertahanan Dengan DPR Ya dia terbuka Untuk publik Misalkan perencanaan Bahwa Menteri pertahanan Akan membeli Dalam jangka waktu 5 tahun ke depan Akan membuat Kekuatan darat Laut dan udara Dalam konteks itu Maka Menteri pertahanan Akan membangun Membeli pesawat Jet tempur Jumlahnya 12 Berasal dari Amerika Serikat Dengan anggaran sekian Akan membeli kapal Sekalm siap Itu kan harusnya dijelaskan Tapi kan Itu sesuatu yang terbuka Untuk publik Dan itu tidak rahasia Untuk hal yang seperti itu Bang Mungkin ini sebagai Akhir-akhir ya Tadi Abang Sempat bilang Bang Ali itu bahwa Dalam Kasus pembelian Mirage ini Beberapa Pesawat mirage bekas Kemudian ini Abang menyebutnya Sebagai Skandal terbesar Skandal terbesar Skandal terbesar Pertahanan Biar kita punya perspektif Karena tau akhirnya Itu jadi skandal Ditunda beli Karena hari berikutnya Mau debat Iya Iya Betul Tapi biar kita punya perspektif Artinya ini kan Labeling dari Bang Al Nah biar kita punya Perspektif Apa saja sih Yang pernah terjadi Contoh ada misalnya Dua atau tiga contoh lain Dan biar kita bisa Ngelihat skalanya Dan kita paham Bahwa yang disebutkan oleh Bang Al Ini memang gede gitu loh Ini memang tidak bisa dibandingkan Dengan yang lain Ada contoh-contoh kasus lain Yang seperti ini Skandal-skandal lain misalnya Iya skandal-skandal lain Yang sangat terkait dengan Isu Di kemandiran pertahanan Yang menurut saya Pak Prabowo kan Menyampaikan divisi misinya Poin nomor dua Ingin membangun industri pertahanan Oke Saya rasa itu semuanya Secara fakta Dan secara regulasi Sama sekali jauh Dari yang Senyatanya Kenapa? Misalkan ya Untuk Pesawat itu Kementerian Pertahanan sejak lama itu Membangun kerjasama Membangun pesawat KFX dengan Korea Selatan Dan itu melibatkan PTDI Dalam proses itu Supaya Menjadi baik Ada kerjasama Di antara keduanya Tapi Pak Prabowo Dengan Kerjasama itu Diharapkan Industri pertahanan PTDI-nya maju Tapi sejak Pak Prabowo Menjadi Menteri Pertahanan Justru Hal itu Ditunda-tunda Dipospon Sampai Presiden Korea Yang lepon Jokowi sendiri Ini gimana sih Gak dibayar-bayar Nah akhirnya Menjadi rumit Dan kompleks Artinya komitmen Industri pertahanan rendah Padahal itu Memangnya industri pertahanan Kedua Pembuatan kapal Frigat Dengan Justru Kenapa beli dari Italia Frigatnya Padahal bekas Sementara PT.PAL Bisa buat Baru Oke Nah ngapain Gitu loh Kenapa gak diserahkan Ke PT.PAL aja Ya jadi Menurut saya Banyak hal yang bisa Dikupas tentang hal itu Jadi kalau ada Bilang Kemandian pertahanan Bagi industri pertahanan Jauh dari kenyataannya Seneng belanja Dari luar Kenapa Karena dugaan permainan Kalau belanja dari luar Gak ketahuan KPK Iya kan Kalau dari dalam Banyak ketahuan KPK Seperti kasus yang PT.DI dan lain sebagainya Itu yang beberapa tahun lalu Nah itu Akhirnya semangatnya Tapi itu pun skalanya Masih belum sebesar Miras ini ya Belum Jauh ya Miras ini memang Skandal Gitu Soal yang Banyak orang bisa Diat dari semua aspek Bekas Terus kemudian Perawatannya susah Dan kompleks Generasi perang Udah generasi Keempat Sajan Terus kemudian TOT nya gak ada Nah itu jadi soal Tapi ada hal yang Apa namanya Penting dari Industri pertahanan Masih gak harus tau Bahwa Pak Prabolah Yang memanjukan Omnibus lo bidang pertahanan Nah ini saya mau tanya Sebetulnya lupa Kenapa demikian Karena Omnibus lo bidang pertahanan itu Mengatur tentang Pergeseran paradigma pertahanan Ayo dijelasin Paradigma pertahanan itu Ada paradigma Yang ingin membangun Kemandiran pertahanan Oke Yang kedua adalah Ingin membangun Liberalisasi pertahanan Dalam paradigma Kemandiran pertahanan Maka BUMN Industri pertahanan Pindah Tepal PTDI Itu menjadi hal yang diprioritaskan Dan dipikirkan Untuk dikembangkan Realitas hari ini Mas Boleh cek Industri pertahanan itu Hidup Mati tak mau Hidup pun gak segan Hidup segan Mati tak mau Itu kondisi Industri pertahanan Indonesia Jadi Terhimpit Sebelum ada Omnibus lo aja Dia udah susah Gitu ya Dukungan anggaran terbatas Yang mau beli terbatas Kepemilikan terbatas Dan lain sebagainya Kayaknya yang penting ada aja ya Teknologi terbatas Ada Ntar akan menjadi jargon Pokoknya Udah ada Bahwa kemudian ada Yang mereka kejar Kan ada Tapi kalo ingin Membangun mereka Menjadi kemandirian Gak ada Termasuk Pak Jokowi Termasuk Pak Rho Gak ada yang Gak dilakukan Oleh Pak Prabowo Nah Harus ya Kalo gagas Kemandiran pertahanan Kemandiran pertahanan Kita harus memperkuat Industri pertahanan Nah Oleh karenanya Di dalam undang-undang Industri pertahanan lama Diaturlah Satu Bahwa Lead sektor Dalam tata keluar Pertahanan Tier 1 Tier 2 Masih dikuasai Industri pertahanan dalam negeri Tier 3 Boleh swasta Tier 1 Tier 2 Tier 3 Itu kira-kira apa bang Gambaran Gampangnya lah ya Kait dengan suku cadang Apa yang boleh dilakukan Atau tidak Dan lain sebagainya Disitu Nah sebaliknya Peralatan yang bisa Dan mungkin untuk Dikelola dan dikerjakan Untuk Dan kebijakannya Nah yang sementara Detilnya nanti Ada di undang-undang Sementara Kalo di Omnibus lu Tier 1 Tier 2 Tier 3 Sekarang swasta Bisa masuk Bobol semua tuh Gak ada Gak ada bangga-bangganya lah Gak bobol Berarti Antara swasta Dan industri pertahanan Dalam negeri BUMN Akan bersaing Dan berkompetisi Orang gak bersaing aja Udah Ngap-ngapan Ngap-ngapan Disuruh bersaing lagi Sama swasta Belum lagi Kalo swasta Ternyata adalah Perusahaan Yang dibuat oleh Menteri Pertahanannya sendiri Misalnya kayak yang dicurigai Orang Iya misalnya Jadi lu kemudian Ngapain ke industri Pertahanan dalam negeri Bli Iya kan Akhirnya orang bermainnya Mungkin gak selesai disitu Di dalam Menomongan modal asing Asing Dan modal asing Gak bisa masuk ke dalam Industri Senjata dan lain Tapi di Omnibus lu Dia bisa masuk dengan Hal-hal tertentu Nah Tapi yang sebenarnya Parah yang tadi Soal tir-saltir Dua, tiga Dan di sektor Mereka bisa masuk Jadi Pak Prabowo Kalo Mengatakan Saya cinta tanah Ingin bangun Nasionalisme Menurut saya Sejak omnibus lu Pertahanan Itu hanya sebatas Jargon aja Karena saya melihat Kebijakannya dia Justru melawan Arus dari Semangat Cinta tanah Dan nasionalisme Dengan memberikan Ruang bebas Terhadap swasta Perumunan modal asing Di sektor Nah ini Ini mirip seperti Di Amerika Serikat Ada liberalisasi Sektor Industri pertahanan Yang swasta Lebih dominan Jadi kita juga Membuka ruang itu Swasta akhirnya Akan menjadi Widominan Jadi prakteknya Kemudian akan terjadi Perburuan rente Dalam konteks ini Nanti tinggal Menteri pertahanan aja Siapa main Buat aja perusahaan swasta Klaim dan lain sebagainya Dan bermain Di D1, 2, dan 3 Jadi Sementara industri pertahanan Hidup dalam kondisi Yang rumit Dan kompleks Dan parahnya adalah Di dalam omnibus Dulu ada yang disebutkan Komite Kebijakan industri pertahanan Yang bertugas Mengatur Kebijakan Pengadaan alutsista Dan sampai sekarang Sebenarnya itu masih eksis Jadi PT TMI Sesuatu yang melanggar Undang-undang Karena tidak diperbolehkan Karena di dalam Undang-undang industri pertahanan Dalam pengadaan alutsista itu Kebijakannya ada di KKIP KKIP itu Ketua Presiden Ketua Menteri pertahanan Lalu ada beberapa lain Anggota KKIP Mereka yang mengatur Arah orientasi Alutsista pertahanan Termasuk pengadaan alutsista Dan semua Jadi KKIP lah Yang mengatur itu Jadi kalau dibilang Ting-teng Tidak ada ting-teng Menurut undang-undang industri pertahanan Ada di KKIP Dan oleh karanya Keberadaan PT TMI Salah Jika Benar Dugaan-dugaan Keterlibatan PT TMI Dan sebagainya Itu terjadi Menurut saya Ini sesuatu yang bermasalah Secara hukum Dan saya dukung Kawan-kawan yang ingin Melaporkan ke ombudsman Terkait dengan surat menhan Terkait Mementukan PT TMI Harusnya Kalau Menteri Pertahanan Tahu undang-undang Dia Akan bilang bahwa KKIP yang mengatur Dan sebagainya Saya juga sebagai ketua Di situ Tidak perlu industri swasta Ini yang harus dilakukan Sebenarnya Tapi tidak terjadi Akhirnya kesimpulannya Kinerja Menteri Pertahanan Buruk Dan kemudian Dalam debat kemarin Dia beban Untuk menjelaskan itu Dan apa implikasinya Ya menurut saya Implikasinya adalah Sesungguhnya Kalau menjadi Menteri Pertahanan gagal Dan tidak Bisa Membangun kekuatan yang baik Lalu buat apa Jadi presiden Oke Kira-kira gitu Ini baru ngomong soal Soal tadi Masih soal alutsista ya Iya soal Put Put estate Waduh kalau Put estate Suatu proyek yang Gagal total Udah Tapi udah Nanti nangis masalah lagi Nanti ada yang nangis lagi Cukup-cukup Tapi ini menariknya Bahwa memang kita butuh Momen-momen Seperti ini Harusnya memang debat itu Bahasan soal debat Mungkin orang Selesailah satu minggu Tapi hari ini Kita masih bahas ini Ada bagusnya Karena ketika Dust settle gitu ya Ketika orang ribut-ribut Soal rasio negara Soal nangis-nangis Sudah selesai Kita bisa bahas ini Dengan lebih mendalam Termasuk soal tadi Ternyata ada soal regulasi Yang dilanggar Ada soal PT Yang gak jelas fungsinya apa Ada soal skandal Dan lain sebagainya Ini yang tidak keluar Dalam satu minggu sebelumnya Betul Menteri pertama harus sadar loh Ini menteri negara Pemerintah Bukan perusahaan Oke Jadi dia harus sadar bahwa Dia sedang membangun negara Bukan membangun PT Ini penting itu loh Bukan memperbesar PT Mungkin karena kebanyakan Perusahaan-perusahaan Jadi dia bingung Mungkin disangkanya Ada PT Indonesia Dan dari diakui kan Di Najwa Saya ingin menguasai Berkuasa Karena perusahaan-perusahaan Saya selama ini Macet Banyak aset saya Pabrik saya Yang mandek Karena saya tidak dapat kredit Karena saya tidak berkuasa 20 tahun Tidak berkuasa Selama 20 tahun Jadi dia berkuasa itu Hanya untuk Kemudian orang berpikir Memperkuat dan memperbesar Usaha-usahanya Dia dong Iya Bukan untuk membangun rakyat Dia loh ya Kalau bukan kita Iya ini paradigma nya kan Artinya pengusaha yang sukses itu Harus ya deket sama penguasa gitu Yang gak ada cara lain Kan seolah-olah begitu jadinya Iya Pengusaha yang sukses Harus jadi penguasa Iya Akhirnya Potensi Bisa powernya tinggi Dan akhirnya Gak heran kalau di PT.TMI Ketika dia menjadi menteri petara Karena memang Paradigma nya begitu Dan bukan kita yang ngomong Mas Dia yang ngomong loh Iya betul Saya ingat juga Oke makal Terima kasih buat inputnya hari ini Terima kasih Kita ketemu lagi di Open Table selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menikmati